Informasi kuliner sehat di Bandung, Jawa Barat ada burger unik yang rotinya terbuat dari olahan sirataki yang diklaim rendah kalori. Dan masih di kota Kembang ada olahan nasi tanpa micin yang ditumis menggunakan tujuh rempah. Jika biasanya kuliner burger dinikmati dengan roti dan isian yang sebampuk, Di Bandung, Jawa Barat ada burger unik yang justru crispy di bagian luar dan empuknya di bagian dalam. Ini karena burger di Jalan Rio, Kota Bandung mengganti rotinya dengan olahan sirataki. Ya, burger yang diklaim rendah kalori ini memang dikhususkan untuk menjalani gaya hidup sehat atau dalam program menurunkan berat badan. Untuk membuatnya, goreng sirataki yang diolah dan dibentuk menyerupai roti bulat. Untuk isiannya, panggang daging juga telur. Nah, kalau sudah matang semua, tinggal susun. Sirataki di bagian paling bawah, selada, acar, daging pati, dan beri saus. Lanjut beri keju, daging pati, keju lagi, telur, dan terakhir tumpuk dengan sirataki lagi. Burger sirataki siap disantap. Inspirasi-nya datang dari orang-orang yang kebanyakan makan sirataki tapi dalam bentuk nasi. Kemudian, terinspirasi juga banyak influencer yang bilang kalau burger juga bisa dibikin pakai sirataki. Sirataki terbuat dari glukomanan sejenis serat yang berasal dari akar tanaman konyak atau konyaku. Tanaman ini banyak tumbuh di Jepang, Cina, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Di Jepang, akar konyak diolah menjadi tahu, hingga obat-obatan dan juga pengganti nasi. Berminat, burger sirataki isian daging sapi ini dibanderol mulai dari 34 ribu rupiah per porsinya. Masih terkait makanan yang diklaim sehat, ada juga nih nasi yang diolah menggunakan sejumlah rempah. Sekilas tampilannya mirip nasi goreng. Namun ini adalah nasi putih yang dicampur dengan tumisan rempah hasil tanaman sendiri. Membuatnya juga cukup mudah. Tumis bumbu rempah merah yang berisi bawang merah dan cabai. Lanjut, masukkan serai, seledri, oregano, dan jaun jeruk, basil, serta daun bawang. Tumis hingga semuanya matang. Lalu sajikan di atas nasi putih. Beri tambahan kaldu jamur dan sedikit gula merah bubuk. Nasi rempah disajikan bersama sayuran selada, tomat, dan ayam yang juga dibumbui rempah. Tak lupa, sambal matah juga diberikan untuk melengkapi sajian. Awalnya sih dari, kita dari memutuskan tempat, konsep ini kan Herbal House. Gula langkah nama Herbal. Dan situ ada ide buat bikin menu sedih khas Herbal House sendiri gitu. Nah salah satunya ada nasi Herbal. Dua tujuh macam rempah dan ayam roti suri sebagai kondimiannya. Selain menggunakan rempah, lahan ini juga tidak menggunakan micin. Direkomendin sama teman. Dan ternyata makanannya cocok di lidah juga. Jadi itu orangnya nggak bisa banget terlalu banyak lekin, pasti langsung gatel gitu. Ternyata pas nyobain ini enak-enak aja dan pas nggak terlalu asin, tapi rasanya juga dapet. Penasaran? Anda bisa mencoba olahan nasi rempah yang dijual di kedai Makan, kawasan jalan sumur kota Bandung, Jawa Barat. Bian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.